Intro Makamah Konstitusi mengelar sidang penguncapan putusan persisian hasil pemilihan Bupati Kabupaten Pandeglang pada Senin 15 Februari 2021 Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi 8 Hakim Konstitusi lainnya Makamah menyatakan bahwa perkara nomor 74 garis miring php.bubstrip19romawi garis miring 2021 tersebut tidak dapat diterima Dalam pertimbangan hukumnya, Makamah mengatakan pemohon mengajukan permohonan kepada Kepanitraan pada Sabtu 19 Desember 2020 pukul 00.33 waktu Indonesia bagian Barat Sementara termohon KPU Kabupaten Pandeglang mengumumkan penetapan pada selasa 15 Desember 2020 pukul 22.29 waktu Indonesia bagian Barat Sehingga permohonan pemohon yang diajukan melewati tenggang waktu yang telah ditetungkan peraturan perundang-undangan Pada sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar pada 29 Januari 2021 Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, Tony Fatoni Miftahul Tamami Mendalilkan adanya pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Cama Cimanggu Pemohon juga menyampaikan bahwa tidak dapat mengakses informasi resmi dari laman bawaslu Dan melakukan pengaduan online kepada bawaslu Kabupaten Pandeglang Sehingga pemohon menduga bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar Panji Erawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton!